Nah dari bulan Juni tahun lalu, Juni 2021, atau mungkin beberapa bulan sebelumnya ya, aku lupa exactly kapan, aku tuh tiba-tiba ada benjolan memang di payudaraku. Yang tadinya awalnya kecil, lalu aku sempat nanya ke temenku yang dokter ya, dokter tapi bukan dokter angker, bukan onkologi, bukan ahli onkologi, aku nanya ini apa? Terus udah gitu dia bilang, enggak ini hormonal, keluarnya tiap mens doang bukan? Lo gak nyadar ini selama ini udah ada, dia bilang gitu, selama ini tuh udah ada, tapi lo gak nyadar aja, karena dia kecil, waktu itu kecil masih tuh, yang pas aku ngecek itu, ngeceknya bulan apa deh yang kesitu deh? Yang kita kesana bareng, Lisa nemenin Ceceh, liat ya? Oktober, no, antara Agustus sampe September 2021 aku ke temenku yang dokter itu. Yaudah aku cuek, tapi lama-lama aku jadi gede gitu kan. Sampai akhirnya, bulan Desember 2021, aku melakukan mamogram dan ultrasound USG payudara di rumah sakit di Jakarta Pusat. Di situ aku dibilang punya tumor. Tumor, udah fix tumor, ada hasil USG-nya, ada arah laporannya semua. Sekarang aku di Bali, juga salah satu, aku lagi di Bali sekarang. Dan di Bali ini aku ke sebuah healing retreat, yang fokusnya sih lebih ke Ayurveda. Ayurveda detox, dan naturopati. Tapi, fokusnya lebih ke healing secara macam-macam, secara spiritual. Karena aku diajarin sama yang punya ya, diajarin sama yang punya retreat center aku sekarang berada. Orang, aku harus belajar memaafkan gitu. Aku harus belajar memaafkan. Karena kadang kita mikir secara otaknya, secara otak, secara intelektual, kita tuh udah memaafin orang-orang yang yakin kita. Tapi apakah di hati kita sungguh-sungguh sudah memaafkan atau belum? Itulah penyebab salah satunya aku bisa ada tumor, dan tendensinya bisa jadi kanker. Kalau aku tidak mau memaafkan. Terima kasih.